ngeyel, balesannya ngeyel, ngeyel di tanapa tawani dalil orang lebu, ngeyel, ngeyel balesannya adalah dinge yeli, penyakit ngeyel, ditambah nih karo dinge yeli, ngeyel dalil orang lebu orang, ngeyel dikandangin apa kebek, orang lebu orang, ngeyel balesannya adalah nge, ngeyel, itulah bagaimanapun mas, pulau matur, jenengan ora seneng jarakubur ora papa, jenengan ora seneng tahlilan ora masalah, jenengan ora seneng kirim doa yang sudah meninggal, ya ora papa, ora seneng yasinan, monggo, ora seneng sholawatan, monggo dalilai apa mikir, nang kur'an ora nana tahlilan, ora nana yasinan, ora nana sholawatan, leres, nang kur'an ora nana yasinan, ora nana sholawatan, ora nana tahlilan nang kur'an adanya hanya nopo tahlil, sholawat, karena dan ya yasinan sebagainya, tapi tidak ada kata tahlilan, yasinan, sholawatan tahlilan, sholawatan, yasinan, itu kan sebuah acara, yang namanya tahlil adalah barang wujudnya, yang namanya yasinan adalah surahnya, wujudnya barangnya barang diwajak, segawe acara, diimbuyan, nang cilongok, nek dinggo apa baik, buri nek diimbuyan kerudung, weh barang, yang barang dikawek, dinggo, araneh kerudungan kacamata, kacamataan, belangkon barang dinggo, belangkonan kelambi, kelambinan, kaos, kaosan, sempak, sempakan kacok, kacokkan, nang kur'an, ana yasin, ana tahlil, ana sudan lain sebagainya barang jenengan maca sholawat, araneh sholawatan barang jenengan maca yasin bersama-sama, acaraneh yasinan tahlil diwajakab, pkp kita bermaja tahlil, araneh tahlilan berarti nang jenengan orang gelem sholawatan, orang gelem yasinan berarti orang gelem maca kur'an, orang gelem maca yasinan, orang gelem maca sholawat padapa yang jenengan duwe kacok, orang gelem kacokan tapi anda mau ngayel manik, mau ngayel nanggak nanggak tambah nih apa nanggak istri-istrian mas olin mas jawa 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 bojok bareng jikawe acara araneh bebojokan nikah nikahan dan sebagainya mula nikah matur jenengan orang senang tahlilan orang bapak orang senang ziaro kubur orang masalah tapi ketika sokan jenengan jangan sampai mengatakan jangan sampai ngomong doanya tidak sampai bagaimanapun kanjeng nebi mengajarkan ziaro kubur mengajarkan kirim dongah kanjeng nebi dulu memang pernah melarang ziaro kubur tapi kutu takon yang apa dilarang takon jawabannya adalah kenapa dulu pernah dilarang kanjeng nebi untuk ziaro kubur kemien iman esih tipis-tipis islam belum mayoritas islam murung gede dikhawatirkan ini iman esih tipis ngambah kuburan malah jadi ini acara kemusrikan buka nendonga malah pada njaluk nanggero sing nanggero ku kubur mbah enggak mbah dan kubur jenang di tempat terjadi kita berpijami terus kemengat terus kemengat terus kemengat terus kemengat terus kemengat terus kemengat terus terjadi malah jadi ada kemusrikan yang kemengat ikan yang kedua masih tipis kemengat dikhawatirkan malah pada urung bisa move on malah pada tangis-tangis nangduhur kuburan kanjeng Nabi melarang meratapi bernopo berlanjutan kanjeng Nabi melarang bersediaan singorana rampung-rampung kanjeng Nabi tidak mau itu mulai dulu pernah dilarang oleh kanjeng Nabi ziaro kubur kenapa dulu imani masih pada tipis-tipis barang sikus pada kenal karo kanjeng Nabi lantaran poro kiai wis bodoh ngaji imani tambah mantap lantaran muludan lantaran sadranan lantaran raja bentandur islam tangati kulonjen dengan imani tambah kuat kanjeng Nabi mengenembahkan dawe fazuruhah ziaro lah kalian ngapa jaro kubur mendoakan para pendahulu kita kirim dong yang kedua kon pada eling mati men ati ne pada ora atos wong nek eling mati ati ne ora atos eh iya iya siki maring kuburan tilik ziaro kubur ngesuk bakal ditiliki di ziaroiku kubur eh iya iya sing badang adusi mayit siki ngadusi ngesuk bakal di adusi gotong maring kuburan eh siki nggotong ngesuk bakal di go gotong siki ngupur ngesuk bakal di go kubur ntunya isi ning go gen tenan ono sing lahir mesti ono sing mati bagaimana kita nantur apik nang alam dunya apik nang alam dunya bagus saya nang alam dunya barokah mesti atik solat terajin singat dan bujang